jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys adminnya ini gak bisa membaca untuk kaligrafinya itu ya kalau yang bagian atas itu kayaknya tulisan sehat temen-temen nah itu yang itu nah dan ini adalah custom ya custom meminta dikasih nama masjidnya untuk permintaan nama masjid ini bisa free ya maksudnya free gratis tanpa dimintai tambahan biaya temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya teman-teman semuanya dimanapun anda berada ketemu lagi ya pada kesempatan kali ini kita akan sepil dan mereview mimbar masjid temen-temen mimbar kubah kita proses dari mulai pemilihan mentahnya sampai dengan proses finishingnya ya sebelum ke videonya jangan lupa untuk teman-teman semuanya yang belum subscribe untuk subscribe ya teman-teman untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang dan juga supaya lebih bersemangat lagi untuk memposting video-video terbaru kita tentunya oke langsung saja yuk kita ke videonya oke jadi pada kesempatan kali ini mimbarnya ini adalah pesanan dari kota Banyuwang ya temen-temen nah untuk mimbar yang dipesan ini adalah mimbar kubah mimbar kubah yang lumayan besar ya tapi minta dikasih nama yaitu nama masjidnya nama masjidnya yaitu masjid Baitul Magbur temen-temen jadi buat jamaah yang ada disana saya ucapkan terima kasih yang telah mempercayakan kurniturnya mimbar masjidnya dari BNJ Separa semoga barangnya berkabar utah awet mimbar kubah langsung setelah orderan masuk kita tentunya akan mempersiapkan pesanan yang sudah dipesan ya temen-temen yaitu terutama di bagian nama masjidnya karena untuk nama masjid itu sifatnya custom ya temen-temen tidak semua nama masjid itu sama temen-temen jadi kita langsung proses kita pilihkan bahan dan barang yang memang benar-benar sudah sesuai ya temen-temen yaitu sesuai dengan yang dipesan dan memang kayunya memang yang betul-betul kering karena saat proses finishing apabila kayunya kurang kering nanti hasilnya juga tidak maksimal temen-temen apalagi saat ini sudah mulai musim penghujan temen-temen jadi kita harus lebih teliti dalam proses pemilihan barang yang akan di finishing kita harus milih benar-benar yang kering dan juga kayunya yang betul oke saat setelah proses pemilihan barangnya itu sudah selesai langsung kita proses finishing oke pak untuk mimbarnya ini sudah tahap warnaan nah ini warna dasarnya seperti ini ini sudah di warna dasar ini untuk bagian tiangnya atau kubahnya ya bagian atas untuk yang bagian bawahnya disini pak nah ini kalau yang bagian kubah kalau yang bagian bawah ini baru tahap penyandingan sanding dasar nah sanding dasar ini terus didempul pak ini ini dempul ya ini bekas paku-paku kecil-kecil itu didempulin biar rapat untuk nama masjidnya posisinya dimana ya oke untuk nama masjidnya ini baikul magbur ini maaf ya Allah ini ditaruh disini ya Allah namanya ya Allah nah jadi seperti ini pak ini baru tahap kalau yang ini sudah di apa itu namanya sudah diwarna pak ini eh belum ya ini urung warnaan ya tok urung warnaan ya yang warnaan lagi kuih kalau yang ini belum diwarna yang sudah diwarna baru ini baru kepalanya ini ini baru warna dasar nanti setelah ini nanti di amplas lagi baru dikasih variasi-variasi seperti itu ya pak maksudnya warna emas atau warna silver nanti oke guys jadi proses mimbarnya ini pewarnaan dalam tahap pewarnaannya ini sudah selesai ya guys nah seperti ini ini tinggal proses pengamplasan halus lalu nanti proses melamin melamin itu clear ya tahap terakhir untuk proses melamin sendiri itu biasanya sampai 3-4 lapisan jadi biar lebih mengkilat gitu teman-teman nah ini sudah terpasang keseluruhan teman-teman ini warnanya sudah selesai 100% tinggal proses melamin atau clear ya baik teman-teman semuanya jadi pada tahap ini alhamdulillah proses finishingnya sudah selesai ya teman-teman nah jadi seperti ini untuk hasil akhirnya permintaan dari pembeli kita yaitu bapak mahmud dan kawan-kawan yang ada di kabupaten Banyuwangi sana permintanya ini sesuai gambar contoh ya nah kali ini kita coba sepil dari dekat untuk warna dan ukirannya untuk ukiran ini model kaligrafi ya teman-teman untuk yang ada di tengah belatannya itu adalah tulisan Allah dan yang sampingnya itu adalah kaligrafi tapi mohon maaf untuk adminnya ini gak bisa membaca untuk kaligrafinya itu ya kalau yang bagian atas itu kayaknya tulisan sehat teman-teman nah itu yang itu nah dan ini adalah custom ya custom meminta dikasih nama masjidnya untuk permintaan nama masjid ini bisa free ya maksudnya free gratis tanpa tanpa dimintai tambahan biaya warnanya ini adalah warna natural dominan natural ya teman-teman nah seperti yang terlihat ini dominan natural dikombinasikan dengan warna emas atau warna gold mohon maaf jadi tempatnya ini kurang kurang luas ya teman-teman kurang luas jadi terpaksa seperti ini untuk videonya tidak kita setelkan atau disetkan diatasnya untuk proses pengirimannya pun juga seperti ini teman-teman jadi dijadikan dua ya tidak langsung disepatenkan jadi satu ungkul itu tidak karena terlalu besar dan bebannya juga tambah berat gitu mimbar ini termasuk kategori jumbo teman-teman yaitu dengan panjang kurang lebihnya itu 90 nah dan untuk yang lebarnya lebarnya itu maksudnya yang dari depan ke belakang ya teman-teman itu kurang lebihnya 1 meter 70 teman-teman nah untuk lebarnya untuk tingginya kurang lebihnya juga 1 meter 70 teman-teman lunas sampai atas ya sampai dengan kubahnya itu selain memakai bahan vulcari jati berkualitas mimbar ini juga sudah diobat anti hama teman-teman ini bisa lebih awet dan lebih tahan lama tentunya nah untuk yang sudah order mimbar ini sudah kita bonusin ya teman-teman bonusin busa seperti ini busa ini memakai bahan kulit oscar teman-teman jadi tidak mudah rembes kalau misal kena air untuk model mimbar sendiri itu banyak sekali model dan jenisnya teman-teman ada mimbar podium ada mimbar masjid yang kubah seperti ini ada yang mimbar biasa ya maksudnya tidak ada kubahnya itu untuk yang masjid-masjid kecil atau musola-musola kadang nah itu biasanya memakai mimbar yang kecil teman-teman atau mimbar yang majelis atau yang pendek pakai lesehan itu juga ada teman-teman jadi insyaallah bisa menyesuaikan budget dan keperluan anda semuanya terima kasih demikian video kita kali ini terima kasih yang telah menonton video-video kita sebelumnya jangan lupa selalu dukung channel ini supaya lebih berkembang dengan cara subscribe like dan subscribe komen akhir kata wabila itofi kualitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax